Intro Memanfaatkan gubuk beratap daun rimba dan dinding terpal serta limbah kayu sisa gergaji yang dicampur dengan tanah yang sudah diberi pupuk. Kemudian setelah dicampur sisa gergaji, dimasukkan ke dalam plastik polybag dan disusun rapi di rak kayu. Sekelompok pemuda di kampung Cilura, Kelurahan Kepuh, Kota Cilegon, sukses membudidayakan jamur tiram putih sebagai ladang merauk pundi-pundi rupiah. Sejumlah pemuda yang menjadi korban PHK tersebut berinisiatif mengembangkan jamur tiram untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga sekitar. Usaha budidaya jamur ini terbilang cukup mudah dan tidak membutuhkan modal yang besar. Cukup mengandalkan suhu ruangan yang stabil dan lumayan lembab, jamur tiram bisa dipanen atau dipetik setiap hari. Tak jarang, para pemuda ini kesulitan memenuhi permintaan yang datang dari warga setempat ataupun awak kapal asing yang sandar di setiap pelabuhan industri Cilegon. Dari 800 balog atau bungkus pembenihan jamur, mereka dapat memanen sedikitnya 7 kg per hari dan dijual seharga Rp15.000 per kilogramnya untuk warga lokal. Sementara untuk awak kapal asing dijual dengan harga Rp2 atau sekitar Rp27.000 per kilogramnya. Untuk memenuhi permintaan, warga menargetkan dapat memanen 4.000 balog untuk dapat menghasilkan 70 kg per hari. Misalnya kita sekelompok pemuda Cilurah yang kena PHK di masa COVID-19, akhirnya kita punya inisiatif bikin usaha budidaya jamur. Jadi itulah yang mendasari kenapa kita bikin budidaya jamur, karena memang banyak PHK di masa COVID-19, dan walaupun Cilegon kota industri keterbatasan peluang di industri, sambil menunggu peluang di industri ya kita coba-coba budidaya jamur, tapi alhamdulillah hasilnya sesuai harapan, makanya kita lanjut. Para pemuda ini merupakan korban PHK karena pandemi COVID-19, hingga terpaksa membuat mereka mencari alternatif penghasilan lain. Dari hasil budidaya ini, mereka dapat bertahan di tengah kesulitan ekonomi yang menertanya akibat virus corona yang membuat segala aktivitas dibatasi. Ariel Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari kota Cilegon, Banten. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya harus dimulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!